Halo, saya Jeffrey, kandidat utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Kapal Pemuda Sehan Jepang tahun 2015. Kali ini saya akan mempresentasikan permainan tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang namanya adalah Kacep. Jadi, untuk permainan ini saya mengundang dua orang-orang saya sebagai volunteer. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana aturan permainannya. Yang pertama, kita harus melewati lawan kita yang ada di sana. Jadi, ketika kita sampai dua menit lain-lain tujuan sana, jadi anggap saya sekarang ada dua orang lawan kita. Nah, seharusnya permainannya adalah permainan tim. Jadi, dua lawan dua, atau tiga lawan tiga, atau empat lawan empat, dan seterusnya. Jadi, karena sekarang kita kurangkan jumlah pemain, maka saya akan menjelaskan yang mekanisme sifatnya. Jadi, setelah ini, saya akan melewati dua orang permainan lawan, dan apabila sampai di pemain terakhir, nanti saya akan mengatakan Kacep. Dan artinya saya yang menang. Apabila saya tidak sampai di sana, atau nanti badan saya, anggota tubuh saya ada yang tersentuh oleh tim lawan, maka saya dinyatakan gugur. Baik, mari kita coba. Nah, itu artinya saya gugur. Baik, kita coba yang berhasil. Oke, dan terakhir, ketika berhasil melewati lawan yang terakhir, saya akan mengatakan Kacep. Dan permainan ini harusnya diikuti oleh banyak orang, biar lebih seru. Jadi, poin dari permainan ini, yang pertama adalah kekompakan tim, yang kedua adalah kelincahan, kemudian, ada yang tahu lagi? Siaga, dan juga strategi. Strategi bermain, misalnya kita banyak orang. Contohnya, misalnya kita menggunakan dua orang pemain. Maka di sini strategi bermain. Jadi, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai permainan tradisional bangka, yaitu Kacep. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi.